Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Magnum Opus Kali ini saya mau coba share project yang sudah saya kerjakan Kedepannya mungkin di channel ini saya akan banyak share tentang music production Ya semoga bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang masih belajar terutama Saya pribadi juga buka kursus Kalau teman-teman berminat Boleh kontak lewat Instagram atau email Monggo, nanti langsung chat atau DM saya aja ya Dengan senang hati akan saya bantu Kali ini saya mau melakukan semacam session breakdown Dari lagunya Idol Group ya Ini dari Surabaya Namanya Idolize Jadi Idolize ini Membuat single pertamanya Debut singlenya berjudul Start Secara komposisi Saya sampaikan kredit dulu ya Secara komposisi untuk lagu ini Ini diciptakan oleh Saevi Jadi Saevi ini juga teman satu band saya Dia basis, tapi bandnya banyak ya, nggak cuma main sama saya doang Dan dia juga composer khususnya lagu-lagu Idol Kalau ada teman-teman nih dari Idol Atau dari pihak manajemennya Tertarik untuk komis Ya istilahnya komis ya Kayaknya yang sering saya denger Untuk komis lagu original Bisa banget kontak Saevi Karena Saevi dan saya juga Satu tim di Magnum Oppos Selain satu band Jadi kami Merupakan tag team dalam produksi lagu-lagu Idol Nah untuk teman-teman yang terlibat disini secara komposisi Ada Asyari Kemudian ada Mas E-Bob E-Bob disini ngisi piano Jadi Detek semua Kemudian gitar Saya Saya suka banget dengan Komposisi dan aransemen di lagu ini Salah satu favorit saya Dari lagu-lagu yang sudah kami kerjakan Gimana kalau kita dengerin aja Setidaknya sampai chorus pertama ya Kita dengerin dulu Terima kasih telah menonton! Langit biru Langit biru Memukiskan awal yang baru Bersamamu Tapi cahaya yang kini telah menjauh Meskip terjatuh Percayalah sayap-sayapmu Perlahankan menuju Masa depan yang selalu kau inginkan Koleh karatato Kimi to no moro gatai Bersama denganku Memulai cerita dan terbang tinggi Iyaku yo Faito Kimi to no moro Hirai Kuatkan cahayapmu Dan muatkan cahaya Di langit tertinggi Oke, sebelum membahas tentang mixing mungkin ya Satu hal yang perlu saya jelaskan ke teman-teman Terutama yang mendalami musik production Bagian terpenting dari seluruh proses produksi musik Menurut saya adalah bagian pre-productionnya Jadi di tahapan teman-teman menciptakan lagu Meng-compose, kemudian menentukan susunan instrumen seperti apa Arrangemennya Jadi pasti sudah ada yang namanya creative vision Atau artistic direction Intensinya seperti apa Nah, semua dibangun dari situ Jadi, ketika kita sudah jelas mau bikin lagu seperti apa Kemudian menentukan pilihan instrumen dan arrangemennya Mau seperti apa, mau ada apa aja Elemen di dalam lagu itu Nanti ketika mixing akan lebih mudah Limit atau batasannya ya imajinasi teman-teman aja Yang tidak kalah penting juga adalah proses editing Nah, proses editing ini seringkali disepelekan Kalau tidak dilewatkan Apa saja mixingnya yang saya lakukan Jelas pertama balancing Balancing itu juga salah satu tahap paling penting Menurut saya di awal Kalau teman-teman sudah bisa menemukan balance yang enak di awal Saya rasa pekerjaan mixing itu 80% hampir selesai Karena sisanya kita tinggal rapi-rapi aja Kita lihat di drum Kalau di drum Kompresor itu biasanya digunakan untuk Membuat setiap elemen drumnya Lebih menyatu Jadi tidak terdengar seperti Drum kit yang kepisah sendiri-sendiri Buntutnya tidak kedengeran misah sendiri-sendiri Kalau saya dengarnya seperti itu Jadi ketika ada kick, snare Belum dikompres Tails-nya kedengeran semua tuh Duh, bap Tapi ketika ada kompresor Nah itu ada movementnya Jadinya terdengar seperti satu kesatuan Itu teman-teman Atau kalau untuk gluing atau buat nyatuin itu Istilahnya saya sabuk ya Kayak sabuk Jadi dia menjaga supaya tidak ada elemen yang Tiba-tiba terasa atau terdengar out of place Jadi nyatu Gitu Di sini saya pakai bass glue Kemudian sebelumnya buat color Dan EQ juga Sebenarnya saya naikin high-nya di Pakai API ini Rindal 50 Di 12 ribu Dan saya naikin bodinya di 60 Jadi di sini saya menggunakan Variasi antara API dengan NIF ya kayaknya teman-teman Kebanyakan untuk instrumen API Dan vocal Itu saya pakai NIF Kemudian di master bass ada API lagi Rindal 50 bass Jadi processing-nya minimalis ya teman-teman Di drum Ya seperti ini aja Tanpa processing Dengan processing Tidak banyak berubah karakternya Kick Saya cuma mengurangin area 100Hz yang terlalu Bumi Terlalu rebutan dengan bass Kemudian Saya center Pakai bina oral pen Terus snare Treatment-nya hanya Cuma gini Naikin body Terus Sedikit koreksi di area 3000 ini Dan 9000 Kemudian Saya kasih Bisa dibilang ini semacam Bukan simulasi ya Kayak revoke lah Tapi berdasarkan ruangan Yang ada di studio Punyanya Sampura Ini plugin ini Pura Fight Terus Tom Tom disini semuanya saya gate Fungsinya apa gate ini Disini saya pakai gate Buat Memendekkan tail tom-nya Atau bikin tom-nya lebih tight Jadi coba kita cari Bagian yang ada ropelan Asyik ropelan Bahasanya Ropelan banget ya Kalau sekarang Memangnya chop Kita coba Solo tom-nya aja Tanpa processing Tails-nya panjang ya Tapi dengan Saya beri gate Dia jadi lebih Rapat Oke itu fungsinya Salah satu fungsi gate juga Terus Processing-nya ya Hanya EQ Sederhana Saya mengurangi bagian yang Menurut saya Energy build up-nya berlebihan Kemudian saya tambahin High mid-nya Supaya pukulan tom-nya Lebih Tembus Ke max Pisah-nya nggak saya apa-apain Timbal Room Room-nya udah enak banget Suaranya Jadi tinggal Saya fit ke Processing di bass Suara room-nya Lebih Keluar lagi Oke Mantap Jadi Salah satu request Dari saya V Adalah Dia pengen Snare-nya itu Suaranya tah Maksudnya Apa? Basah kali ya Lebih terdengar Explosive-nya Sedangkan di bass Processing-nya Hanya seperti ini Saya selalu pakai clipper Kalau di drum Pada kasus tertentu Saya pakai limiter Jadi Tergantung kebutuhan Kalau clipper dia lebih Lebih Karena dia motong Dia motong peak Jadi kita Mendapatkan keuntungan Dengan menggunakan clipper Perceive loudness-nya Lebih Oke Tapi Headroom-nya Kejaga Dengan kalau limiter Dianekan Dianekan Salah satu resikonya Adalah ketika kita Over limiting Maka Attack-nya itu Ikut ter Ikut ter-compress Atau ikut Kena Limiting-nya Jadi kalau teman-teman Misalnya ketika Mastering Mendengar Punch drum Yang tadinya ketika Mixing-nya Terasa Tapi ketika mastering Kok Kayak hilang ya Hentakan-hentakannya Kayak hilang Bisa jadi itu Proses limiting-nya Yang terlalu Over Teman-teman Jadi silahkan dicoba Ketika mastering Pakai clipper dulu Untuk Memotong Atau Istilahnya gini Clipper itu Kita gunakan untuk Nge-handle transient Nge-handle peak Kemudian limiter Kita gunakan untuk Sinyal Yang steady state Jadi Kalau kita lihat audio Itu kan ada puncak-puncak Kemudian ada Bagian yang dia Candorung stabil Nah Puncak itu peak Bagian stabilnya adalah Steady state-nya Biarkan clipper Menghajar peak Memotong peak Kemudian Berikan steady state-nya Pada limiter Maksudnya Ketika kita pakai clipper Limiter gak akan bekerja Terlalu keras Karena ketika ada peak Dia langsung Nge-limit Nah Ketika kita menyisakan Steady state buat limiter Kita dapat Master yang Tidak Tidak Terhisap Transient-nya Dan hasilnya Lebih kencang Oke Kemudian Di bass Bass ini pakai Simon Simon groove Processingnya Seperti ini Ya colornya saya sama Ini pakai API semua Kemudian bass glue Untuk Meng-compress low-nya aja Kemudian Saya kasih Room Boleh gak bass Dikasih reverb Boleh Kick Dikasih reverb Boleh-boleh aja Asal tahu caranya Terus Gitar Di bass Ini saya kirim Semua gitar ke sini Kalau saya solo disini Dia akan nge-solo Semua gitar Semuanya akan melalui Proses kompresi Di bass glue kita Disini Mode-nya Theme Jadi dia gak terlalu Yangnya tipis-tipis aja ya Kayaknya ini semacam Kalau saya denger Seperti Rasanya seperti Menggunakan Optical compressor Jadi saya gak Pengen yang terlalu Cepat Compressing-nya Lambat aja Kemudian saya tambahin Sedikit brightness Saya gak tambahin lagi Harmonic-nya Kemudian Pandarum lagi Jadi Mungkin salah satu tips Untuk semuanya terdengar Lebih menyatu Ya pakai color Yang sama Kemudian Bisa dikirim ke satu Ruangan yang Sama Atau tidak harus sama Sebetulnya Tapi Ada dimensi Yang membuat mereka Terdengar Seolah Ada di satu Ruangan yang sama Processing di gitar Juga simple Ini untuk Ya hanya EQ dan EQ dan EQ EQ dan EQ Dan EQ Sama Distrum dan clean Kemudian Bass untuk rhythm Disini Rhythm guitar distortion Kita lihat EQ-nya Cuman kayak gini Teman-teman Karena Disini saya sudah Pilih Dari MCM-nya Kemudian saya Print Disini saya Cuman mendengar Ada satu Resonan yang Cukup mengganggu Di sekitar 700Hz Masuk ke API lagi Kemudian ada Sedikit Treatment EQ Untuk keseluruhan Rhythm Gitarnya Terus Oke teman-teman Bisa perhatiin Saya disini Tidak pakai Multi-band compressor Untuk gitar Jadi saya pakai Dynamic EQ Dan setelah Saya dengar Tidak ada masalah Yang berarti Di area low-mid Jadi Saya tidak perlu Tekan lagi Dinamikanya Disitu Ini gitar Yang main Kayaknya ada Palm mute Ya itu juga Tidak terlalu Bermasalah Kemudian Solo Nah solo disini Saya masih Menyimpan Archetypenya Karena Ya Biar lebih Flexible aja Kemudian EQ-nya Sedikit Agak Banyak Treatmentnya Jadi saya Mengurangi Area low-mid Dan menambah Area mid Dan High-mid Supaya Dia lebih Menonjol Jadi Saya pengen Gitarnya Tidak terlalu Tidak terlalu Di depan Solonya Tapi dia Kedengeran Jadi sedikit Sedikit di atas Yang lain Terus Orkestra Orkestra Sangat minimalis Sekali Treatmentnya Hanya EQ Dan ada Sud Di Violin 1 EQ-nya pun Juga Cuman High pass High pass Nah ini sedikit Ada dynamic EQ Di violin 2 Dan disini ada Sud di violin 1 Karena saya mendengar Frekuensi yang tajam Di area Sini Kemudian untuk Semua Orkestra Masuk ke bass Di bass Ada API lagi Jadi saya cari Karakternya Supaya Lebihnya Tuh Dengan Keseluruhan Instrumennya Piano Juga masuk Linde lagi Hanya EQ Dan CLE Optical Compressor Kemudian Synthesizer Hanya sedikit Clean up Kalau saya bilang Bukan Shaping Karena Secara Frekuensi Synthesizer-nya Sudah cukup Enak Jadi Istilahnya Ini hanya Movement ini Hanya untuk Membuat Mereka terdengar Lebih Seat in the mix Di bass Sudah ada EQ Sama sekali Tapi Kemungkinan Ada compression-nya Mungkin Kita cek aja Solo Synthes-nya Oke Terus Kita lanjut Feels Feels Ini Yang isian-isian aja Teman-teman Jadi kayak Nah ini hanya Di depan doang Isian Perkusi Ini Kemudian Ini Nah ini Buat transisi Nah ini dia Semacam Ambience Untuk Men-support Melodi Utamanya Dari strings Dan Synthesizer-nya Synthesizer-nya Sifatnya Lebih perkusif Disini Sorry Nah jadi Ada yang Perkusif Ada yang Dia melodis Dan ritmi Sada yang melodis Ketika ada Transisi Disini Dia jadi Lebih enak Kita nyalakan Aja Tanpa drum Kita mau dengerin Ini aja Beberapa tempat Kita perlu Mempertimbangkan Untuk dinamika Lagu Terus Ini Habis feels Ada bells and Pats Ini juga Dari awal Itu buat Membuka Kemudian Masuk Sini Ini bareng Dengan Transisinya Tapi saya Jadikan Satu Dengan Bells and Pats Sekali lagi Dia juga Memberikan Ambience Teman-teman Fungsifat Itu Treatmentnya Apa aja Cuman Lindel Cuman Lindel Buat Color Abis ini Saya kurangin Gainnya Compression Mungkin Ada Mungkin Nggak Mungkin Tipis Banget Kemudian Masuk ke Sound effect Sound effect Disini Hanya Ada EQ Di bagian Rise Aja Ini Saya Tambahin 8000 Kemudian Saya Self Flow Self Mungkin Ada Low yang Berlebihan Mungkin Nah Jadi Disini Saya Nggak Mau Low-nya Terlalu Menonjol Karena Disini Semua Instrumentnya Udah Main Teman-teman Tone Effects Nya Masuk Setelah Atau Berbarengan Dengan Vokal Malah Ya Transisi Ketika Semua Vokal Masuk Instrumentnya Hanya Ada Gitar Dan Kick Drum Nah Begitu Mau Masuk Ke Semua Instrumentnya Ini Transisinya Bagian Rise Oke Jadi Bagian-bagian Seperti ini Sound effects Ini juga Penting Teman-teman Untuk Elemen Production Di lagu Teman-teman Jadi Membuat Setiap Part Itu Terdengar Spesial Tidak Membosankan Dan Membuat Pendengar Itu Penasaran Pengen Dengerin Lagi Sampai Selesai Jadi Tidak Boring Istilahnya Ini Variannya Macem-macem Ada Rise Kebanyakan Rise Terus Sub Sub Drop Di High Sama Low Frequency Lalu Yaudah Kemudian Vokal Di depan Rise Juga Ini Kita Dengerin Aja Kayak Apa Suaranya Itu Sub Terus Huss Ini Pas Mau Masuk Vokal Semacam Rise Juga Nah Tapi Ada Hit Dia Rise And Hit Lalu Apalagi Ini Riser Lagi Beda Jenisnya Kayaknya Yes Beda Jenis Rise Kemudian Ada Sub Drop Disini Sama Thunder Kita Solo Sub Drop Dulu Oke Ini Ada Thunder Sama Nah Ini Kalau Digabung Keren Sub Drop Dia Masuk Ketika Masuk Sub Drop Kemudian Si Thunder Ini Nasih Efek Spasial Stereo Image Jadi Ada Tails Padahal Enggak Kalau Jadi Satu Oke Kemudian Masuk Ke Vokal Nah Salah Satu Part Penting Yang Saya Sampaikan Di Awal Adalah Editing Vokal Juga Harus Melalui Tahap Editing Ketika Kita Bicara Produksi Musik Di Jaman Sekarang Ya Di Era Modern Editing Itu Penting Termasuk Masalah Tempo Dan Tuning Telinga kita Terbiasa Mendengar Tuning yang Perfect Almost Perfect Dan Timing yang Yang Pas Tentunya Kalau Saya Pribadi Tidak Serigid Atau Sekaku Itu Jadi Beberapa Part Saya Biarkan Tetap Agak Natural Tidak Terlalu Edited Tapi Sekali lagi Di ketukan-ketukan Kuat Saya Akan Coba Meng Quantize Performance Vokal Kemudian Tuning Ini Saya Pakai Melodyne Ini Semua Sudah Saya Lakukan Proses Editing Kemudian Masuk Ke Fixing Dan Ini Teman-teman Bisa Lihat Selain Automation Ini Ada Automation Banyak Bisa Lihat Selain Automation Tadi Saya Mau Bilang Saya Melakukan Clip Gain Bukan Automation Kadang Orang Nyebut Clip Gain Envelope Saya Naikkan Di Part Tertentu Ketika Balancing Di Awal Selesai Static Balance Ketika Sudah Selesai Static Balance Dapat PR Tinggal Automation Nah Disini Teman-teman Bisa Lihat Processing Instrument Sangat Minimalis Processing Vocalnya Sangat Banyak Yang Menentukan Processing Ini Heavy Atau Tidak Itu Sebenernya Satu Pertama Memang Source Source Kedua Kedua Kebutuhan Untuk Lagunya Vocal Yang Detect Secara Raw Atau Hanya Menggunakan Interface Converter Tanpa Melalui EQ Compressor Itu cenderung Vocalnya Lebih Dynamic Teman-teman Cenderung Vocalnya Maksudnya Gini Lebih Banyak Treatment Yang Harus Dilakukan Supaya Vocal Terdengar Lebih Menyatu Dengan Musik Apalagi Disini Musik Cenderung Padat Padat Nah Disini Chain-nya Cukup Banyak Sebenarnya Boleh Aja Saya Lakukan Ini Ketika Prepare Prep Mix Jadi Menurut Saya Kalau Ada Masalah Dynamic Saya Rapihin Dulu Tapi Disini Saya Sikat Langsung Supaya Mempersingkat Waktu Lebih Cepat Kerjanya Dan Semua Vocal Main Vocal Chain-nya Sama Kecuali Beberapa Vocal Tertentu Ada Processing Sideway Dan Dan Seingat Saya Ini Prosesnya Automation Coba Saya Ganti Diverse Yes Benar Jadi Disini Saya Lebarkan Ketika Masuk Ke Chorus Isinya Pertama Saya Mengurangi Dinamika Di area Low Mid Kemudian Saya EQ Lagi Disini Area 2900 Bodycut Padahal Vocal Area Intelligible Disini Tenang Ada Treatment Selanjutnya Untuk Pengatasi Diser Saya Tambahin Di Awal Dan Di Akhir Karena Disini S-nya Cukup Tajam Mungkin Karena Mic Terus Compression Di Awal Ada Air Fox Kemudian Masuk Ke NIF Ini Preamp Sekaligus EQ Nah Disini Saya Tambahin Air Dan High Frequency Jadi Saya Tidak Perlu Khawatir Dengan Movement Disini Nah Disini Compression Saya Pakai 1176 Tadinya Mau Pakai LA Atau LA 2A Ini Punyanya Universal Audio Kalau Saya Ingat saya Waktu pakai LA 2A Terlalu Lembut Ternyata Butuh Yang Agresif Supaya Lebih Kawin Dengan Musiknya Kemudian Dizer Lagi Terakhir Dan Limiter Buat Pagger Ya Sama Sama Semua Di Main Vocal Kemudian Masuk Ke Bass Ada Shoot Nah Disini Saya Ingin Memperhalus Area Frequency Ini Supaya Tidak Menusuk Dan Disini Parallel Processing Tidak Full 100% Kemudian Masuk Ke Bass Glue Nah Disini Di mix Lagu Ini Saya Banyak Melakukan Compression Secara Multi Stage Teman Teman Di Masing Bass Ada Compression Di Keseluruhan Vocal Bass Ada Compression Lagi Di Submix Saya Biasa Pake Compression Kadang Ya Kadang Enggak Tergantung Kebutuhan Dan Di Master Ada Compression Lagi Jadi Compression Bertahap Tapi Rasionya Kecil Kecil Jadi Itu Chain Vocal Utama Kemudian Vocal Backing Disini Masing Individual Channel Individual Channel Cuman Saya Pasang In De-Acer Lalu Masuk Routing Di Background Vocal Saya Pake Ini Nif Mungkin Cari Warna Yang Beda Aja Dengan Vocal Utamanya Thank you Ya Sini Saya Nggak Mau Mereka Berkompetisi Dengan Main Vocalnya Kemudian Tambah Tambah Air Sedikit Sisanya Sama Chain Nah Disini Ini Yang Saya Kasi L Di Background Vocal Lalu Di Asher Selebihnya Sama Teman Teman Mix tool Ini Buat Ngurangin Gain Aja Terus Semuanya Masuk Kesini Nah Seluruhan Vocal Ketika Nyanyi Bersama Nyanyi Bersama Misalnya Dimasuk Di Part Ini Korus Ketika Nyanyi Bareng Bareng Tentu Ada Build Up Frekuensi Yang Perlu Kita Tekan Dinamikanya Nah Disini Saya Sedikit Menambahkan Level Di area Mid High Mid Kemudian Di low Mid Saya Compress Disini Saya Naikin Sedikit Sambil Saya Compress Juga Sedikit Kanyanyi Bareng Bareng Itu Tidak Terlalu Terasa Seperti Ujuk Ujuk Levelnya Berubah Balancenya Mungkin Kita Play Dari Prechorus Jadi Tenderung Stabil Terasa Terasa Lebih Padat Tapi Performancenya Tidak Tiba Tiba Loncat Compression Lagi Tepis Ketika Sendiri Ketika Bareng Bareng 2-3 Dibia Kita Cari Yang Ada Harmoninya Harmoninya Baru Di Chorus Kedua Nah Ini Untuk Untuk Multiplier Ketika Di Chorus Tidak Teman Teman Bisa Lihat Chorus Dia Nyala Dan Disini Saya Pakai Efeknya Eco Delay Settingan Delay Langsung Dari Hard Band Send Di Insert Tidak Saya Send Jadi Teman Tidak Tidak Ada Send Sama Sekali Efeknya Semua Di Insert Untuk Dimensi Untuk Vocal Saya Cenderung Lebih Suka Menggunakan Delay Ketimbang Menggunakan Reverb Pada Casus Tertentu Untuk Lagu Yang Cenderung Lebih Lambat Saya Akan Coba Menggunakan Reverb Yang Lebih Lush Oke Jadi Untuk Vocal Ini Dia Tetap Ada Di Depan Sedikit Di Atasnya Snare Mungkin Elemen Yang Cukup Kencang Di Lagu Lagu Yang Saya Garap Terutama Saya Lebih Menggunakan Delay Kayak Howard Benson Atau Emulasi Ruangan Itu Pakai Panda Room Kurang lebih Seperti Itu Di Master Processing Agak Banyak Tapi Ini Sebenarnya Masing-masing Treatment Tipis-tipis Terbang Wajah Yang Menggunakan Dunia Menggapai Mimpi Is Your Vital Loh N-focus Ini Fungsinya Saya Pengen Kick Punch Ya Loh Punch Kek Dan Bass Itu Lebih Kerasa Tapi Gak Over Kerasa Kemudian Dibantu Lagi Processing Sedikit Di Maximizer Dengan Mode Clipper Ini Punyanya JST Jadi Ini Yang Saya Bilang Tadi Teman Teman Di Awal Transient Kita Kita Kasih Ke Clipper Biar Di Handle Sama Clipper Kemudian Sisa Steady State Biar Di Handle Sama Limiter Cuman Manage 2 Gain Reduction Karena Pick Ya Udah Di Handle Sama Clipper Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Project Breakdown Boleh Banget Follow IG Saya Atau Subscribe Ke Youtube Channel Ini Dan Saya Akan Coba Bahas Hal-hal Menarik Lainnya Dari Project Yang Saya Kerjakan Ataupun Dari Materi-materi Yang Saya Punya Contohnya Seperti Holding Absence Kemarin Terima kasih Sudah Bertahan Sampai Menit Ini Jangan lupa Subscribe Silahkan Comment Kalau ada Request Mau bahas Apa lagi Terima Kasih Sampai Si O impedance Sampai